Di video kali ini gue bakal handsource lagi laptop dari brand Acer Gak cuma satu, tapi dua Dan gue yakin kalian itu pasti tau apa aja laptopnya Tapi seperti biasa, kita bumper dulu Selamat datang di channel SEMedia, dengan gue Ali disini Dan pada video kali ini, gue bakal melaporkan kembali hasil handsource gue Pas gue lagi di bootnya Acer Yaitu dengan produk Acer Swift 7 dan juga Acer Predator Triton 500 Dan buat kalian yang belum nonton handsource gue sama Triton 900 Mending cek video gue di beberapa video sebelumnya Karena ya, kalau mau liat nonton video ini, ya jangan langgung-langgung lah Sekalian juga lah yang 900 Lanjut ke barang yang mau gue bahas, dan barang pertama yang gue bakal bahas adalah Acer Swift 7 Nah, mungkin di awal ini gue mau kasih sebutan untuk laptop yang satu ini Yaitu dengan sebutan calon laptop produktifnya Aldi di 2019 Gimana tuh? Keren kan? Ya, gue omong kayak gini bukannya tanpa alasan Setelah gue pikir-pikir lagi, memang di tahun ini gue harus lebih produktif lagi Dan juga dengan cara itu gue harus tau gimana cara gue lebih produktif tanpa harus ada beban yang harusnya itu tidak penting Salah satunya adalah beban dari laptop Dan mungkin laptop yang ini bisa jadi salah satu pilihan gue saat ini Soalnya poin yang paling gue suka dari laptop ini adalah dari bentuknya Ya, bentuknya Bentuknya itu udah mini, tipis, dan juga enteng banget Jadi kalian tau seberapa tipis laptop ini? Jadi laptop ini memiliki ketebalan hanya dengan 1 cm Ya, tepatnya itu di angka 9,95 mm Ya, beda tipis sih Dan gak cuma itu aja, beratnya laptop ini juga kurang dari 1 kg Lebih tepatnya itu berada di angka 890 graman Enteng kan? Nah, jadi gue mau tau nih komentar kalian gimana sama laptop yang ukurannya kecil Atau enggak tipis dan enteng deh Gimana, apakah itu sebuah inovasi yang bagus Atau enggak itu suatu kekhawatiran yang lebih untuk menjaga laptopnya ini Jadi langsung aja komen di bawah biar gue tau pendapat kalian itu gimana sama laptop yang bentukannya kayak gini Selanjutnya, nah disini adalah salah satu keunggulan dari laptop ini juga Yaitu bezelnya Jadi laptop ini sudah memakan screen body ratio-nya itu hingga 92% Jadi udah cukup penuh Dan kalau misalkan dibandingkan dengan seri sebelumnya Kita bisa lihat di seri sebelumnya itu masih ada bezel di bawahnya itu sedikit Dan kalau misalkan penasaran Bisa ada di footage yang satu ini Dikarenakan bezel layarnya ini udah penuh Dari sisi atas, kanan, kiri, bawahnya itu udah gak ada space lagi Maka Acer memberikan solusi untuk webcam-nya Dengan cara menaruh di sebelah kiri atas keyboard-nya Dengan cara memencet tombol webcam-nya Biar webcam-nya itu muncul Sebenernya untuk posisi webcam saat ini Bakal bikin awkward gitu buat di sisi angle-nya Tapi dari kabar yang gue dapet Webcam-nya kali ini sudah dapet support HDR juga Jadi kayak semacam pengorbanan yang ya gak parah-parah banget lah ya Kayaknya Untuk di bagian keyboard sama touchpad-nya sih Gue gak menemukan sesuatu yang spesial Paling sih di bagian touchpad-nya aja Yang berbentuk landscape ya itu Udah lebar banget Dari segi dapur patch-nya sih sebenernya untuk laptop yang satu ini Gak ada yang terlalu istimewa Laptop ini sudah memakai CPU Core i7-8500Y Dengan RAM up to 16GB Dan storage-nya juga up to 512GB SSD Dan hampir kelewatan Untuk ukuran laptop yang satu ini sih Memiliki ukuran 14 inci Dengan resolusi yang didapatkan itu adalah Full HD Untuk port-nya itu terbilang cukup minimalis Karena di sebelah kanannya hanya ada 2 port Thunderbolt 3 Dan sebelah kirinya itu hanya ada audio jack Tapi tenang di paketannya itu bakal ada hub-nya Yang bisa menghubungkan ke aksesoris lainnya Dan mungkin itu aja untuk hands-on Acer Swift 7 Dan langsung aja kita geser ke sektor gamingnya Yaitu Acer Predator Triton 500 Kalau dibandingkan dengan Triton 900 Sebenernya laptop ini memiliki desain yang cukup jauh Namun lebih minimalis dengan tetap adanya khasnya Predator Dan untuk ukuran laptop yang satu ini Juga terbilang cukup tipis untuk di sektor gamingnya ya Yaitu dengan ukuran ketebalannya sebesar 17,99 mm Dengan beban hanya kurang lebih 2 kg Selanjutnya untuk di layar laptop ini Sudah memiliki ukuran sebesar 15,6 inci Dengan resolusi optimalnya di Full HD Dan sudah mendapatkan refresh rate hingga 144Hz Yang sudah aktif dengan G-Syncnya Jadi sudah jelas walaupun ini cuma adanya Triton 900 Tapi masih bisa dianggap serius juga ini laptop Dan gak cuma serius untuk di bagian layarnya aja Spesifikasi yang disematkan untuk di laptop ini juga cukup bagus Yaitu sudah menggunakan Intel Gen 8 Core i7 di seri yang H Dan juga GPU-nya itu RTX 2080 Max-Q Ke bagian storage-nya di laptop ini juga udah sama-sama Sudah menggunakan 2 buah SSD NVMe berukuran 512GB Yang sudah di Red Zero Jadi kalau gue rasa sih Kalau misalkan kalau budget kalian itu belum pas buat Triton 900 Triton 500 itu bisa jadi opsi buat kalian Untuk keyboard-nya di laptop ini tidak mendapatkan tombol numpad Tapi di sebelah kiri atas keyboard-nya ini Terdapat tombol untuk mengaktifkan turbo pada laptop ini Fungsi turbo ini kurang lebih sama kayak kalau kalian aktifin lewat software gaming di laptop kalian Jadi untuk memaksimalkan kinerja laptopnya sendiri Jadi kalau kalian pencet tombol turbonya Fan-nya itu bakal muter super kenceng banget Kalau kalian tombolnya itu udah diaktifin Untuk pengaturan suhunya laptop ini sudah menggunakan fan AeroBlade yang terbarunya Sama kayak di Triton 900 Jadi yang mereka bilang ini untuk fan yang satu ini bisa mendinginkan lebih dingin 45% dibanding fan-fan lainnya Dan juga untuk di bagian audionya Untuk mendapatkan hasil audio yang lebih realistis Triton 500 juga sudah menggandeng dengan max audio untuk di segmen audionya Dengan spesifikasi kayak gini sih Gue bisa bilang ini 100% bukan seri budgetnya Triton Malah lebih mendekati ke seri minimal set Triton Yang pertama itu adalah desainnya yang bener-bener rapi dan juga gak macem-macem Tapi masih ada desain khasnya si Predator Yang kedua itu adalah dari bentuknya dan ukurannya Jadi ukuran laptop yang satu ini bener-bener tipis dan juga bebannya pun juga ringan Jadi bener-bener portable, enak banget buat dibawa kemana-mana Dan yang terakhir adalah spesifikasinya itu Gue rasa sih lebih dari 60% itu udah hampir sama kayak Triton 900 Ya jadi itu, gue lebih suka nyebut laptop ini adalah seri minimalisnya Bukan seri budgetnya Triton Jadi gimana nih, kalau kalian suruh milih antara Acer Swift 7 Sama Acer Predator Triton 500 Kalian mau milih yang mana? Jangan dilihat dulu loh dari harganya Sama spesifikasi jangan deh Yang penting dilihat dari fungsionalitasnya dulu gimana sama kebutuhan kalian Kalian itu lebih cocok sama yang mana Oke mungkin itu aja handsons gue dari Acer Swift 7 Sama Acer Predator Triton 500 Like videonya kalau kalian suka Subscribe terus ke channel ST Media Dan klik tombol lonceng biar jadi notif kuat ST Media Dan yang terpenting adalah share terus teman-teman kalian Untuk mendapatkan info menarik dari ST Media-nya di hari yang datang Ya, ya itu Oke gitu aja, gue Ali disini Sampai jumpa di video selanjutnya